Beda dengan Ritwan Kamil, Deddy Mulyadi sibuk mengurus kasus Vina Cirebon dibanding Pilgub Jabar 2024. Berbeda dengan kegiatan Ritwan Kamil jelang Pilkada 2024 serentak khususnya di Pilgub Jabar, Deddy Mulyadi cukup sibuk dengan mengurus kasus Vina Cirebon. Ritwan Kamil dan Deddy Mulyadi merupakan dua calon kandidat terkuat yang dijagokan untuk bisa memenangkan pemilihan gubernur, Pilgub Jabar 2024 yang waktu pelaksanaannya sudah tidak lama lagi. Selain keduanya memiliki elektabilitas yang sulit disaingi oleh para kandidat lainnya, masyarakat Jawa Barat juga nyatanya lebih akrab dengan kedua sosok tersebut. Kendati demikian, Ritwan Kamil dan Deddy Mulyadi memiliki aktivitas yang terbilang cukup saling berbeda. Kang Emil belakangan ini diketahui cukup sibuk dalam aktivitas politik, khususnya ancang-ancang jelang Pilkada 2024. Di lain sisi, Deddy Mulyadi juga memiliki aktivitas yang cukup sibuk dan selalu disorot media, di mana ia ikut berkontribusi dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Deddy Mulyadi sibuk dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi belakangan jadi salah satu tokoh publik yang konsisten dalam mengungkap misteri pembunuhan Vina Cirebon 2016 silam. Terbaru politikus Partai Gerindra itu Deddy Mulyadi mengaku siap menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali, PK, kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016. Deddy Mulyadi menyebut telah memiliki gambaran yang jelas terkait peristiwa pembunuhan Vina. Saya bersedia dong, dengan senang hati, karena alurnya di otak saya sudah tergambar dan sudah terasa, kata Deddy Mulyadi dikutip PR Jabar dari antara pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Saya hanya merekonstruksi peristiwa pada 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Hakim dapat melihat ekspresi wajah mereka, bohong atau tidak, tegas Deddy. Sebelumnya Deddy Mulyadi juga menjadi salah satu sosok yang banyak membantu pembebasan pergi setiawan yang bebas usai praperadilan di Bandung. Lantas dibalik kesibukannya dalam mengurus kasus pembunuhan Vina Cirebon ini, bagaimana peluang Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024? Bagi Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024, sebagai kader Partai Gerindra dirinya akan mematuhi apapun keputusan dari Partai Gerindra. Sebagai kader, saya akan menjalankan semua keputusan Partai Gerindra terkait Pilgub Jabar nanti, kata Deddy. Saat ini Deddy Mulyadi mengaku ingin memberikan kebermanfaatan dirinya terhadap orang lain. Fungsi utama hidup saya adalah bermanfaat bagi orang lain. Kalau kata Pak Prabowo, bantulah orang sesuai kemampuanmu, kalau tidak bisa bantu minimal jangan menyusahkan orang lain, kata Deddy. Rituan Kamil mulai dekat dengan calon wakilnya beberapa waktu belakangan ini. Rituan Kamil mulai dicocokkan dengan sejumlah nama untuk Pilgub Jabar 2024. Salah satu di antaranya adalah Yusuf Hamka yang dikenal sebagai bos jalan tol. Yusuf Hamka juga mengaku bersedia mendampingi Kang Emil jika memang diperintahkan Partai Golkar. Kalau diperintah ke Jawa Barat jadi wakilnya Pak Rituan juga oke ya kan, kata Yusuf Hamka saat diwawancarai wartawan pada Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Selain Yusuf Hamka, Nama-nama lain yang dirumorkan menjadi oksi calon wakil Rituan Kamil adalah Desi Ratna Sari, Bima Arya hingga Ono Surono. Untuk Pilgub Jabar 2024, Rituan Kamil sudah lama mendapatkan surat penugasan dari Partai Golkar. Rituan Kamil adalah Desi Ratna Sari kata Yusuf Hamka yang diperintahkan oleh Sari kata Yusuf Hamka yang diperintahkan oleh Sari kata Yusuf Hamka.